Intro Nasib Jurgen Klopp dikabarkan di ambang pintu keluar dari Liverpool di tengah performanya yang mulai menurun Hasil buruk di dua laga pada Liga Inggris masa depannya langsung dikaitkan akan berpisah dengan Liverpool Rentatan hasil buruk yang dialami Liverpool menjadi penyebabnya Dalam dua laga terakhir di Liga Inggris, The Reds mengalami dua kekalahan beruntun Usai kalah 0-1 dari Nottingham Forest, Liverpool dipermalukan 1-2 oleh Leeds United Dua hasil negatif itu pun membuat Liverpool tercacar di urutan ke-9 kelasmen sementara dengan raihan 16 poin Liverpool juga hanya menjaga jarak 5 poin dari Leicester City yang berada di zona degradasi Tentunya catatan itu mengkhawatirkan, mengingat seharusnya Liverpool bisa menang mudah atas tim se-level Nottingham dan Leeds Ada apa gerangan? Kalah lawan Forest dan Leeds berdampak besar bagi Liverpool Laga-laga tersebut seharusnya menjadi lumpung poin untuk Liverpool Mereka juga perlu mendongkrak kepercayaan diri Masalah inkonsistensi Liverpool musim ini juga ditegaskan kembali oleh Paul Merson, analis Premier League Menurutnya, The Reds tidak lagi bisa berdali Masalah itu nyata dan harus ada solusinya Setelah mereka memberikan performa sebagus itu lawan Manchester City, kita merasa mereka sudah tancap gas Dengan laga berikutnya lawan Forest dan Leeds ada kesempatan untuk Liverpool melaju, kata Merson Namun, sekarang mereka jelas berada dalam masalah besar Jurgen Klopp pasti frustasi Tim-tim lawan tidak lagi takut terhadap Liverpool Keterburukan Liverpool musim ini mulai memanaskan isu pemecatan Jurgen Klopp Bahwa mungkin sudah waktunya Klopp meninggalkan The Reds Namun, menurut Merson, Klopp tidak sepenuhnya bersalah Klopp pasti menginginkan perubahan Menurut saya, dia tidak didukung penuh di bursa transfer Lanjut Merson Memang mereka mengeluarkan 85 juta pond sterling untuk Darwin Nunes Tapi, itu cuma satu pemain Mereka butuh lebih dari itu jika ingin kembali ke level top Segala hal yang sudah diperbuat Klopp di Liverpool Juara Liga setelah puluhan tahun itu adalah bukti kerja keras Tandasnya Meski kondisi timnya lagi tidak bagus Klopp belum kehilangan asa untuk membawa Liverpool mencatatkan prestasi Sebab musim masih panjang dan sempat diselingi Piala Dunia 2022 bulan depan Sehingga apapun bisa terjadi Oleh karenanya, klopp meminta publik jangan buru-buru mencap Liverpool gagal musim ini Saya rasa penilaian lebih baik dilakukan nanti atau mungkin di akhir musim Wujar Jurgen Klopp seperti dikutip independent Jika Anda bilang tim atau para pemain atau manager ini sudah habis, saya rasa itu tidak adil sepenuhnya saat ini Apalagi menilai tim atau squad ini gagal, karena kami tidak pernah punya squad yang utuh Kami kehilangan banyak pemain, khususnya di lini serang Kami kehilangan banyak pemain top dan itu menyulitkan Tak ada masalah jika itu tidak adil, wajar saja terjadi Karena seperti itulah kehidupan kami dan silakan saja tanyakan itu sekarang Tapi kami akan menjawabnya nanti, kata Klopp Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.